Hai Gunners yang ganteng, jangan lupa jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas mengedai. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Let's go! Arsenal sempat tampil mengecewakan di awal musim Liga Inggris 2021-2022. The Gunners bahkan sempat dikand dengan zona degradasi karena menuai seretan hasil yang buruk dan membuat banyak publik sepak bola merendahkan kapasitas Arteta sebagai seorang pelatih. Akan tetapi, nasib yang berbeda 180 derajat dialami Arsenal saat ini. Arsenal berada di posisi keempat kelas men sementara Liga Inggris musim ini. Arsenal telah mengkoleksi 32 poin dari 18 laga yang sudah mereka celani sepanjang musim ini. The Gunners berada di belakang rival sekotah yakni Chelsea yang berada di posisi ke-3 dengan berjarak 6 poin saja. Selain itu, Arsenal juga berhasil menggeser West Ham United yang sebelumnya sempat berada di tiga besar. Arsenal unggul 4 poin atas West Ham United yang berada di posisi ke-5. Penampilan apik Arsenal itu tentu tidak lepas dari peran para pemain asuhan Mikkel Arteta. Salah satunya adalah gelandang ajar Arsenal yang baru dibeli secara permanen musim ini dari Real Madrid yakni Martin Odegaard. Odegaard didatangkan secara permanen dari Real Madrid oleh Arsenal pada awal musim ini. Sebelumnya, gelandang yang sempat diculuki Lionel Messi-nya Norwegia itu menjalani masa peminjaman di Arsenal pada paru kedua musim 2020-2021. Bermain apik selama masa peminjaman, Arteta tertarik untuk merekrut Odegaard secara permanen. Dan benar saja, Odegaard mampu mendapatkan menit bermain reguler selama membela Arsenal. Padahal, selama di Real Madrid, Odegaard selalu merasa kesulitan untuk menembus starting line-up. Hal tersebut tentu tidak lepas dari keberadaan trio gelandang berpengalaman milik Real Madrid, yakni Kalsemiro, Luka Modric, dan Todi Kroos. Meski bergabung sejak usia 16 tahun, Odegaard malah lebih banyak bermain sebagai pemain pinjaman. Selama menjadi anggota skuad Real Madrid, Odegaard pernah dibinjamkan ke Herenven, Vita C, Real Sociedad, dan Arsenal. Kini, setelah 6 tahun perjuang di Real Madrid, Odegaard memutuskan untuk meninggalkan Santiago Barnebu. Gelandang berusia 23 tahun itu akhirnya sadar kalau Arsenal merupakan klub sempurna untuk dirinya. Saya merasa telah membuat pilihan yang tepat mengingat keadaan di Madrid. Saya pikir Arsenal adalah klub yang sempurna untuk saya, ucap Odegaard dikutip dari Football Espana. Sepanjang musim ini, Odegaard telah tampil sebanyak 16 kali untuk Arsenal di Liga Inggris. Dari 16 laga tersebut, Odegaard telah mencetak 4 gol dan 1 asis di Liga Inggris 2021-2022. Kesempurnaan Arsenal bagi Odegaard tentu bukan tanpa alasan. Pemain asal Norwegia tersebut merasakan manisnya perjuangan mengangkat derajat Arsenal. Selepas itu, banyak pemain muda yang tengah diracik Mikkel Arteta membuat Odegaard bersama Tiganes merasakan atmosfer yang berbeda dalam tim. Apresiasi juga potong diberikan kepada Arteta atas kepercayaan terhadap pemain muda. Seperti yang diketahui, per 20 Desember 2021 kemarin, Mikkel Arteta gendah melatih Arsenal selama 2 tahun. Ada banyak hal menarik selama 2 tahun tersebut. Berstatus sebagai mantan pemain, Arteta dipilih menggantikan UDMRI ketika Arsenal sedang kesulitan di akhir tahun 2019 lalu. Dia diharapkan bisa membawa perubahan dan mengembalikan Arsenal ke level yang seharusnya. Melatih Arsenal bukan tugas muda. Arteta akan selalu dibandingkan dengan nama besar Arsene Wenger dan karena kualitas skot yang terbatas. Namun hasilnya terbukti dengan kekuatan para pemain mudanya. Arsenal berhasil dia bawa ke progres yang signifikan. Sekian dulu informasi dari kami, Gadars. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. See you! Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya.